Jajaran pengurus DPD Partai Golkar Senusa Tenggara Timur mendeklarasikan Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto menjadi calon wakil Presiden Republik Indonesia untuk mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pemilihan Presiden pada 2019 mendatang. Deklarasi ini dilakukan di sela-sela rapat pimpinan daerah Partai Golkar yang berlangsung di Kota Kupang. Hadir pada kesempatan tersebut sebanyak 22 Ketua DPD II Golkar Kabupaten Kota di Provinsi NTT dan juga pengurus DPD I Golkar NTT serta Wakil Gubernur NTT terpilih Josep Naisoi. Deklarasi dukungan terhadap Jokowi dan Air Langga tersebut dibacakan secara langsung oleh Ketua DPD I Partai Golkar NTT Melki Lakalena. Melki yang juga calon anggota DPR RI 2019 dari Partai Golkar Dapil NTT II itu mengatakan dukungan oleh ke-22 Ketua DPD II Golkar se-NTT dan DPD I Golkar NTT ini sudah secara bulat mendukung Jokowi dan Air Langga di putaran Pilpres 2019 nanti. Lakalena menambahkan bahwa dalam kepemimpinan Presiden Jokowi yang merakyat dan melayani telah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu harus dilanjutkan dan didampingi oleh calon Wakil Presiden yang memiliki integritas dan rekam jejak yang baik. Bakal calon Wakil Presiden Air Langga Hartarto dirasa cocok karena beliau merupakan seorang figur yang memimpin Partai Besar untuk menjamin jalannya pemerintahan dan berkesinyambungan pembangunan nasional. Selain deklarasi dukungan Partai Golkar, Melki yang juga mantan sekjen DPP Partai Golkar juga mengatakan melalui relawan, Melki Lakalena siap membentuk sebuah barisan kaum muda se-NTT yang menamai orang muda Melki Lakalena untuk Gojo atau Golkar Jokowi. Sebelum nanti kami menunjukkan acara lapunan kami. Partai Golkar sebagai Partai pertama. Kami lagi-lagi. Partai Golkar sebagai Partai pertama yang mengusulkan insinir Jokowi sebagai capres 2021. Partai Golkar sebagai Partai Jokowi. Oleh karena itu, dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, kami DPD Partai Golkar Provinsi NTT menyatakan mendukung penjalanan insinir Jokowi-Bodo dan dihidupkan anakartarto sebagai presiden dan waktunya presiden pada FIUKES 2020. terima kasih telah menonton! Terima kasih.